Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kami ucapkan terima kasih yang sebasarnya kepada Pak Rektor, Prof. Dr. Yasudhan Utama, kemudian juga Prof. Ambar, selaku host pada pertempuan kali ini. kemudian juga Prof. Jompa yang juga menjadi co-host untuk acara kita kali ini. Kemudian juga ada Pak Dwi Susanto yang akan menjadi pembicara dalam Virtual Public Lecture seri kedua, Dinamika Laut Indonesia. Jadi acara ini merupakan acara yang diinisiasi oleh MRP TNI, kemudian juga Kedudutan Besar R.I.D. Washington DC, dan juga Ikatan Ilman Indonesia Internasional. Baik, perkenalkan Bapak-Ibu sekalian, dan juga para peserta yang kami hormati, bahwa saya, Anindya Wirasatria, nantinya akan menjadi moderator dalam kuliah umum online ini. Jadi untuk lebih menikmati waktu, maka akan kami sampaikan sesuatu acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan acara webinar dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian pembuka yang akan dipimpin oleh Pak Rektor, Prof. Dr. Yosuhan Utama, S.A.M.HUM. Kemudian sambutan, jika nanti Prof. Popi sudah ada, akan memberikan sambutan seraku atas pendidikan dan kegerakan ketutupan besar R.I.D. Washington DC. Kemudian Prof. Ambar akan memberikan pengantar mengenai kegiatan ini. Dan juga selanjutnya adalah acara inti kita yaitu pemaparan yang akan dilakukan oleh Prof. Pak Tri Susanto dari Department of Atmospheric and Oceanic Science University of Maryland. Kemudian dilakukan diskusi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelumnya kami laporkan, dari sampai tadi malam, peserta untuk public lecture seri kedua ini itu sudah total berjumlah sekitar 658. Jadi terdiri dari 554 dari luar undip dan dari undip ada sekitar 103 orang. Untuk instansi ada dari pemerintah, BUMN dan Ipolri, kemudian juga dari swasta, dari LSM, dari perguruan tinggi, dan juga dari sekolah. Dan untuk kategori negara, jadi ada yang dari luar negeri juga, ternyata di sini banyak dua orang, yaitu dari Jepang dan dari UK. Seminar online ini akan direkam dan disiarkan secara langsung melalui account official undip melalui link berikut. Jadi mungkin Bapak-Ibu sekalian nanti bisa refresh kembali jika ingin melihat kembali tayangan ulang daripada kuliah umum ini. Dan juga nanti daftar hadir, evaluasi, dan e-certifikat akan dikirimkan melalui email dan dimohon untuk mengisi form berikut. Nanti formnya akan di-share oleh Panintia di kolom chat. Untuk acara lanjutnya adalah mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah kompa darahku. Tanah alam aku berdiri, jadi panu ibu. Indonesia, kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia dan bersatu. Anakku, negeriku yang ku cuci. Anakku, negeriku yang ku cuci. Begitu yang ku cuci. Indonesia Raya Hiduplah Indonesia Raya Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas partisipasinya melakukan lagu lagu bangsa Indonesia Raya Beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan Pembukaan ini akan dipimpin oleh Bapak Rektor kami yaitu Prof. Dr. Yosuhan Utama S.I.M. HUM Di sini beliau merupakan lulusan dari S1, S2, S3 di Indonesia Raya dan kebakaran beliau adalah di bidang hukum acara atau usaha negara Baik Pak Rektor, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Rektor Ya, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Subhanallah Alhamdulillah Walailaha illawahu akbar Yang saya hormati para pembicara, ini saya lihat ada berbagai teman dari Prof. Ambar, Prof. Popi, Mas An-Ninja, serta kemudian Mas Dwi Susanto sebagainya mengajarkan dalam acara Cluster Marine Science untuk Virtual Public Lecture. Pertama, mari kita panjatkan putih syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih berkumpul dan badan sehat, tidak kurang satu apa. Allah, dengan rasa syukur ini Allah melipatkan indahkan nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sepertiga aja wilayah darat yang tidak akan banyak berkembang. Sementara laut kita masih dua per tiga wilayah itu. Dan kita mendapatkan salah satu slogan, Jalesefefa, Jaya Mahe. Justru, di laut kita jaya. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai berkaitan dengan masalah-masalah laut adalah sesuatu hal yang menjadi wajib bagi kita. Karena bukan apa-apa, dinamika laut Indonesia merupakan masa depan Indonesia. Kita mengalami pasang serut dan pasang naik. Kemarin pada saat Ibu Menteri Susi, Pujastuti, Dr. Hones Kausa, menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Banyak hal yang sudah dilakukan dan kita terkaget-kaget dengan apa yang berita-berita yang tampak atau hal yang dimunculkan pada saat itu. Betapa banyaknya orang-orang asing ingin sekali mendapatkan mangkuk jatah dari wilayah Indonesia dengan segala caranya. Dan sudah beberapa diupayakan oleh Ibu Susi yang berdamai jatah dari wilayah Indonesia. Dan itu sangat bagus sekali dengan pada waktu itu ada istilah-istilah ditenggelamkan dan segala macam. Dan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kemudian memunculkan suatu hal yang bagus. Di mana contohnya mengenai lobster saja waktu itu tumbuh dengan bagus. Walaupun kemudian selalu menjadi satu kebijakan, menjadi satu yang bagian dari konflik, dari dinamika politik itu pasti. Jadi tidak lepas ternyata penanganan masalah laut juga terkait juga masalah dinamika politik di darat. Ini yang makanya banyak hal kita di akademisi ini perlu untuk membicarakan semua. Karena pada ujungnya akhirnya adalah dari lautlah kita akan mendapatkan banyak hal dari lautlah masa depan kita. Saya menyebut baik acara ini. Terima kasih kepada tim MRPTNI yang sudah menyiapkan. Juga tim dari Undip yang menjadi co-hostnya. Semoga dengan adanya acara-acara demikian, kepedulian kita, kepedulian anak-anak kita. Makanya penting sekali mungkin perlu pengenalan tentang laut Indonesia kepada anak-anak kita. Mereka hanya selalu mendapatkan pembelajaran tentang wilayah darat. Perlu kita mulai dari mulai anak paut sekalipun, sudah ada pendekatan-pendekatan pengajaran tentang masalah kesadaran akan laut Indonesia. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar. Selamat menikmati sajian ilmu yang nanti disampaikan Mas Susanto. Semoga Susanto, semoga nanti bisa bermanfaat. Dan saya kira mohon ini tidak berhenti di sini. Terus saja, walaupun tidak dalam satu program, terus saja dilakukan itu. Justru kita memanfaatkan betul posisi daring sekarang ini untuk kemudian saling berbagi dan terus berdarus. Kita tidak sedang bersaing satu dengan yang lain, tapi justru kita masing-masing saling bersinergi untuk satu tujuan Indonesia yang lebih sejahtera. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang pengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus mohon maaf. Sekarang lagi saya harus berangkat swab untuk persyaratan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak Rektor atas sambutan pembukaannya. Jadi menginjak ke acara kedua adalah sambutan dari Prof. Popi Rufaidah, selaku atas pendidikan dan kebudayaan dan besar RI Washington DC di USA. Beliau S1-nya di Rukun 4, kemudian S2 di Murray State University USA, dan S3 di University of New South Wales Australia. Karena beliau adalah di bidang manajemen strategi dan pemasaran. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Popi. Mungkin Pak Amin belum hadir. Belum hadir ya. Baik, mungkin karena Prof. Ibu belum hadir, kami lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu pengantar mengenai kegiatan acara virtual public lecture ini yang menjelaskan oleh Prof. Dr. Ensur Ambarianto MSC, selaku waktu Rektor Bidang Indonesia dan Inovasi, sekaligus host dari acara pagi hari ini. Beliau adalah pendidikan beliau S1 di UNASD Ponegoro, kemudian S2 di University College of North Wales UK, dan S3 di University of Sydney Australia. Pakaran beliau adalah di bidang marine biodiversity. Menggub Prof. Ambar untuk bisa memberikan sedikit pengantar mengenai apa yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini. Masih di-mute? Rika tolong di-unmute. Rika, tolong. Masih di-mute, Prof. Ambar? Masih di-mute, Prof. Ambar. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Baik, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, Ibu Rektor Universitas Dasanuddin, atau yang wakili, yang saya hormati, Pak Rektor Undi, Prof. Yus. Terima kasih atas pembukaannya. Prof. Popi, mungkin nanti akan menyusul. Kemudian tentu sahabat saya, pembicara utama kita, Pak Dwi Susanto dari Maryland, mungkin wakil dari MRPTNI, wakil dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Nasional, wakil dari FP2 TPKI, rekan saya, PIC, Cluster Marine Science, Prof. Jameruddin Jompa, dan seluruh teman-teman dari UNHAS, dan tentu semua peserta webinar. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan materi kuliah umum kali ini yang berjudul Dinamika Laut Indonesia, saya kira sangat relevan dengan kehidupan kita, karena seperti sama-sama kita ketahui, tadi Pak Rektor juga sudah menyinggung bahwa negara kita adalah salah satu negara kepulauan terbesar dunia, di mana sekitar 70 persenan merupakan wilayah laut. Tidak hanya itu, laut kita juga memiliki banyak sumber daya hayati maupun hal hayati yang telah sedang dan ke depan tentu akan dikembangkan untuk dimanfaatkan demi kesehatan masyarakat dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Bagaimana kita semua dapat memanfaatkan sumber daya laut itu secara optimal, namun berkesinambungan dan tentu menjaga kesehatan abisnya. Berdasarkan kondisi fisik kita tersebut, disadari atau tidak sebetulnya kehidupan kita sehari-hari sangat dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di laut. Seperti kita ketahui di laut terjadi berbagai proses baik fisik, kimia maupun biologis yang terus berjalan dan saling mempengaruhi proses-proses osenografi seperti arus, gelombang, dinamika outwailing, downwailing, transport sedimen, baik terjadi di level global maupun yang terjadi di level senangat mempengaruhi kehidupan kita khususnya sebagai negara kemulauan, apalagi kita itu banyak pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Namun kita ketahui bahwa di sisi lain, kita juga menghadapi berbagai persoalan yang terjadi baik secara alami maupun karena ulah kita seperti polusi, degradasi ekosistem, karang, mangrove, lamon, penurunan keanekan rekaman hayati, ada lagi ocean acidification misalnya, keanekan muka air laut, kenaekan supa air laut, dan terus saja perubahan iklim yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu, kuliah umum ini yang akan diberikan oleh Mas Bisusanto ini sangat penting untuk kita ketahui dan pahami, dan yang lebih penting lagi sebetulnya bagi saya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa turut menjaga sustainability dari laut kita itu. Nanti berdasarkan ilmu-ilmu yang akan kita berulis dari Mas Bisusanto, sebetulnya peran kita apa. Jadi saya berharap memang Pak Bisusanto dapat memberikan gambaran dan contoh nyata mengenai tidak saja dinamika laut, tetapi juga apa-apa yang sebetulnya kita bisa lakukan. Bapak-Ibu dan peserta sekalian, upaya kerjasama yang diinisiasi oleh Prokopi melalui B2P ini, People to People, bekerjasama dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRP TNI, dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau IMPAD, dan juga bekerjasama dengan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perguruan Keluatan Indonesia, merupakan langkah strategis yang akan menilai luar biasa dalam mengembangkan kerjasama. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, sebetulnya bagus sekali acara semacam ini itu kita lanjutkan secara rogiler, mungkin dia tidak setiap minggu, tetapi ini adalah sesuatu yang saya kira sangat bagus untuk kita teruskan. Secara khusus, terima kasih kepada tentu Pak Dwi Susanto yang tidak lelah-lelahnya membantu kita, membantu Indonesia walaupun berada di Maryland gitu ya. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih juga secara khusus pada Prokopi atau pendidikan kita yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ini kegiatan ini luar biasa ini. Sayangnya kenapa baru sekarang gitu. Alangkah indahnya kalau itu sudah dilakukan secara lama. Tetapi, and better late than ever, kita bisa banyak belajar dari kegiatan-kegiatan semacam ini dan seperti pesan Pak Rektor kita upayakan untuk kita teruskan ke depannya. Terima kasih secara khusus pada Prof. Jamal Dedenjumpa, UNHAS, yang bersama saya dari UNDIP menjadi PIC dari Cluster Marine Science. Terima kasih kepada Center of Postal Zone Management UNDIP, UI, Pusat Kajian Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pesisir UNDIP, Center for Postal Disaster Medication and Rehabilitation Studies di Bangkura University, dan tentu terima kasih kepada kantor pemerikatan UNDIP yang telah meng-arrange acara ini. Saya kira itu pengantar diskusi. Saya berharap bahwa webinar ini memberikan hal-hal baru yang bisa diperlulis untuk para peserta. Selamat berseminar. Mohon maaf jika di dalam pelaksanaan webinar ini ada yang kurang berkenan. Karena kalau jika ada yang kurang berkenan, tahu jawab ada di saya ini sebagai PASI. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Panin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof. Amba, terima kasih atas pengantarnya. Dan sebelum kita mau maju ke inti acara kita, monggo kita berfoto dulu begitu. Mungkin semua kamera bisa dinyalakan. Mohon peserta semua bisa dinyalakan, supaya kita bisa berfoto bersama-sama. Burika, tolong siap-siap untuk bisa screenshot. Ini ada 8 tampilan. Jadi harap bersabar. Ini yang pertama. Satu, dua, cheers. 8 kali ya? 8 kali. 8 kali. Sekarang nomor kedua. Ya, selamat. Oh, ada Pak Papi. Ya, maaf nih terlambat. Ada acara. Ini acara kebudayaan. Selamat malam. Terima kasih. Ini untuk panitia yang sangat luar biasa. Prokopi tadi, Pak Rektor sudah nyambut dan beliau harus swab test. Jadi beliau meninggalkan tempat. Paham, paham. Maaf juga ini terlambat. Terima kasih sudah disiapkan. Selamat datang juga kepada seluruh peserta. Terima kasih. Ini luar biasa, kompak. Ada forum khusus untuk ilmu perikanan dan kelautan. Siap. Keren, mantap sekali. Ini kompak semuanya se-Indonesia. Alhamdulillah. Prokopi, mungkin kami ada juga dalam sesuatu acara kami ada sambutan. Dari Prokopi. Mungkin Prokopi bisa memberikan sedikit sambutan. Iya. Bisa dimulainya nanti ya. Akan dimulainya. Ini. Sekarang aja gitu. Sekarang aja. Prokopi. Oh, boleh. Jadi, pada semata ini, Prokopi Rufaidah akan memberikan kata sambutan selaku atasi pendidikan dan kebudayaan Kedepus RI Wasinterdisi USA. Kebakaran beliau di bidang manajemen strategi dan pemasaran dan beliau menerima pendidikannya S1 di U4, S2 di Murray State University USA, dan S3 di University of New South Wales Australia. Monggo, Prokopi, waktu terdebat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikerjasamakan oleh KBRI Washington DC dengan Majelis Rektor Pergulan Tinggi Negeri Indonesia dan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang ada di Amerika Serikat dan Kanada. Ini adalah satu kolaborasi terbesar dalam sejarah di atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Washington DC yang mampu menghadirkan sebanyak 58 diaspora akademisi di Amerika Serikat dan Kanada. Jadi, luar biasa. Universitasnya ada total sekitar 52 universitas. Universitas-unitas top sekali seperti Profwi Susanto ini dari University of Maryland. Universitas yang telah menghasilkan banyak lulusan dan banyak yang telah menjadi pejabat di Indonesia. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi Indonesia, khususnya Pergulan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan juga sosok Pak Dwi Susanto ini beliau sosok luar biasa. Beliau memiliki generosity lah ya, kedermawanan dalam hal sharing ilmu. Mudah-mudahan juga membantu calon dosen-dosen muda, mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Kami memiliki program rutin, webinar, Bianca, Bincang Karya, dan Kibar, bersama dengan LPDP, untuk meningkatkan jumlah orang Indonesia studi di Amerika Serikat. Mudah-mudahan forum perikanan dan ilmu kelautan di Indonesia bisa membuat roadmap, membentuk SDM, yang memiliki kualitas world class untuk melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Studi ke Amerika Serikat itu ada dengan biasiswa dari LPDP, Fulbright, dan juga universitas-universitas di Amerika Serikat memiliki dana yang sangat besar sekali. Saratnya adalah mereka memiliki Tufel, kemudian untuk SDG memiliki basis untuk publikasi. Tentunya ini merupakan hal yang sangat baik sekali. Khusus untuk klaster marine science ini, kami sangat berharap mudah-mudahan nanti dalam rencana ke depan kami, kolaborasi KBR Washington DC dengan Majelis Rektor PTN Indonesia dan juga dengan I-4 Amerika Serikat Kanada adalah lebih berkolaborasi dengan beberapa kementerian. Misalnya ya, kementerian yang ada di Indonesia, kemudian juga beberapa mitra yang ada di Amerika Serikat. Jadi ini adalah tahap awal dahulu untuk virtual public lecture, nanti dilanjutkan di semester depan itu dalam bentuk U2U, university to university, dengan mengoptimalkan semua poten yang ada. Bahkan webinar yang pernah kami lakukan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh Pak Menteri saat itu juga sangat meninginkan bagaimana khusus untuk Fakultas Perikanan dan Kelautan ini bisa memenuhi kebutuhan yang saat ini adalah kebutuhan untuk belajar di Fakultas Perikanan itu kok nggak bisa nangkap ikan katanya, istilahnya seperti itu. Memang ini kan ada tahapan-tahapannya ya, ada yang kompetensi, capaian kompetensi, apa namanya, CP ya, capaian pembelajaran, dan seterusnya ini menjadi PR bersama. Jadi mungkin tidak berlama-lama forum ini mudah-mudahan bisa membentuk satu ekosistem yang baik dari hulu ke hilir, dari aspek keilmuan, pendidikan, kemudian riset, kemudian juga nanti kolaborasi link and match dengan industri ke depan. Bahkan bisa menjadi salah satu solusi untuk pengecahan masalah bangsa dalam hal lapangan pekerjaan. Jadi demikian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan juga waktu, mudah-mudahan kuliah umum ini bisa berkelanjutan, kita bisa mengambil manfaat seluas-luasnya dari Pak Dwi, mudah-mudahan Pak Dwi juga bisa membukakan pintu-pintu lainnya untuk membuka wawasan kita tentang beragam institusi riset yang berhubungan dengan marine science, dan juga mungkin informasi-informasi yang berhubungan dengan industri-nya, industri yang berhubungan dengan industri eksplorasi, industri untuk pengolahan makanan yang berbasis dari perikanan, dan juga mungkin industri-industri lainnya yang mungkin dalam hal konteks pertahanan dan keamanan, mungkin ya ini dalam konteks nanti besar, ini roadmap yang panjang, yang saat ini sedang kita persiapkan, dengan sedang kita siapkan. mungkin demikiannya pembuka dari kami, kami juga mengucapkan terima kasih luar biasa dari kami, yaitu tanpa kelihatan ini bisa berjalan, ada satu sosok luar biasa di MRPTNI ini, yaitu Bapak Dr. Andi Ilham, yang senang biasa ada setiap saat, di telepon jam berapapun juga ada, jam 12 malam, jam 1 subuh, karena kan perbindahan waktu, sekarang ini Amerika, sekarang jam 9.40 malam, kadang-kadang saya melepon tuh, oh maaf sudah malam, oh di sini masih siang, jadi saya mengucapkan terima kasih pada Majelis Rektor Indonesia, Rektornya kece-kece, oke-oke, mau untuk maju, senantiasa tidak ada batasan waktu, dan juga karena di backup oleh Dr. Ilham, yang luar biasa kegiatan ini bisa berjalan, bayangkan Bapak Ibu, pada saat yang bersamaan kita paralel, eventnya itu ada yang Geographic Information System dari Duke University, dan satu lagi dari New York, ini tuh paralel ini semuanya, kita tuh memilihnya bagaimana ini, belum di kami juga ada kegiatan yang paralel, ini sangat luar biasa sekali, jadi terima kasih, mudah-mudahan partisipasinya lebih banyak lagi, menitipkan pada forum ini, dari Sabang sampai Merauke, kalau bisa hadir ya, untuk event-event yang akan datang. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Volpi atas sambutannya. Jadi untuk acara selanjutnya, Burika, apa sudah difoto semua tadi? Belum semua, belum semua tadi, mau foto sekarang atau di akhirnya? Ya, sekarang aja silahkan. Sekarang saja, masih yang anggap. Silahkan, Burika. Belum keluar keringat nih, nanti ada pertanyaan bingung. Oke, kita foto dulu ya. Ini. Ya, mohon untuk di, apa, nyalakan videonya ya. Untuk semua peserta. Oke, ini slide pertama. Cheers. Slide pertama, cheers. Ini belum. Slide kedua ya. Ini slide kedua. Ya, saya jilid. Ya. Satu, dua, tiga, cheers. Oke. Ini slide ketiga. Lumayannya ini ada sebelah slide. Jadi slide ketiga. Slide ketiga. Sekarang slide keempat. Slide keempat sudah banyak yang tidak menyalakan videonya ya. Oke. Slide keempat. Slide kelima. Slide keempat. Setelah lima. Setelah lima. Setelah lima. Empatnya. Dan terakhir, slide kesemua. Wah, sembilan slide ya. Sudah. Sudah semua Pak Amri. Dan di lanjut. Sudah Pak Burika. Sudah. Baik Bapak-Ibu Terima kasih sekali atas kesabarannya Dalam take picture ini Kita akan membutuhkan waktu juga ya Ada sembilan slide Mengijak ke acara inti kita hari ini Maka Kami Perkenalkan Pembicaraan kita yang akan memberikan materi Mengenai dinamika laut Indonesia Yaitu Pak B. Susanto, PhD Beliau adalah Merupakan senior level research scientist Di Department of Atmosphoric and Oceanic Science Di University of Maryland, USA Beliau memiliki Indeks 24 Dan citasinya sudah sangat banyak Lebih dari 2.000 citasi Dan kebanyakan tulisan beliau Merupakan Kajian-kajian mengenai dinamika laut Yang ada di Indonesia Jadi sangatlah cocok Karena kalau hari ini kita bisa mendengar Beberapa hasil research beliau Yang terkaitan dengan dinamika laut Indonesia Kepala kepakaran beliau adalah Terkait dengan fisika sonografi Yang terutama Terkait dengan arus lilas Indonesia Untuk pendidikan beliau Beliau lulus S1 dari ITB Kemudian S2 di Louisiana State University Untuk Engineering Science Kemudian S2 lagi di MIT Di Ocean Engineering Mengenai underwater acoustic Kemudian S3 di University of Delaware Semuanya di USA ini Kemudian postdoc di Columbia University Di laman Doherty Earth Observation New York Baik Pak Dwi Untuk mempersingkat waktu Kami persoalikan Pak Dwi Untuk bisa memberikan materi Di kuliah umum kita kali ini Terima kasih Pak Dwi Silahkan Terima kasih Pak Anin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Yang terhormat Bapak Profesor Yos Yohan Utama Rektor Universitas Diponegoro Bapak Profesor Ambari Anto Selaku host dari Undik Dan juga Profesor Damalupin Jumpah Dari UNHAS Dan tentunya tidak lupa Kepada Ibu Dr. Pobi Rufaida Dari KPSRI Washington DC Yang telah terkenan hadir Dan juga tak lupa Saya mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Andi Ilham Profesor Andi Ilham Ini juga beliau dari UNHAS Terima kasih Pak Dan juga tentunya Kepada Pak Anin Yang sebagai moderator di sini Jadi boleh saya share screen dulu ya Mudah-mudahan Silahkan Pak Tri Pak Anin Kayaknya Pak Anin harus stop dulu Sudah Pak Sudah stop Tadi sudah kita coba Bisa kan? Bisa Tadi bisa Tombolnya share screen sudah di pencet Sudah ini share screen Tapi tidak langsung masuk ke Sudah ya? Sudah ya? Ya Sudah Sudah sampai ini? Bisa kelihatan? Sudah Sekali lagi Terima kasih kepada Bapak Ibu Dan Adi Adi yang hadir Di webinar ini Mudah-mudahan tidak pesen ya Karena Saya hampir tiap minggu ini Jadi sudah Isi terus Jadi Mudah-mudahan tidak pesen Dan Sekali lagi Semua materi itu ada di website ini ya Kalau melihat di website saya ini Terus klik yang publication Semua data-paper-paper tentang dinamika Laosian Islam Indonesia ada di situ Jadi Saya dari University of Maryland Dan juga kebetulan member of NASA Science Team Satering Salinity, Altimetry, Gravity Maupun jump browser di ITB Maupun di Science University di Hong Kong Dan kebetulan sebagai ketua IMPAT Untuk partner kemarin Nah Saya tidak akan Mengulang Walaupun nanti akan sedikit saya ulang Bagian Itu karena waktu itu kan Sesi pertama Sudah tanggal 26 September 2020 ya Itu waktu itu Profesor Sumpah Yang Hostnya Jadi silakan nanti dilihat Sumpah saya lupa Tidak menyambilkan Youtubenya ini Jadi silakan tanggal 26 waktu itu Tentang Indonesia sebagai Tentang Indonesia sebagai Tentang Indonesia dan Ketua IMP Dunia Nah minggu lalu Saya mengisi diundit Dengan Kementerian Sekri dan Bekas Profesor Program Karena saya ada program Bekas Profesor Sengat Indip Dengan Pak Amin Nah kemarin saya sudah bicara Soal dinamika arus lintas Indonesia Atau Arlindo Di Youtubenya ini Jadi silakan dilihat Soalnya Saya tidak akan mengulang Yang soal Arlindo Tapi kalau yang istim Akan saya ulang Karena kebetulan Tahun ini kan Lanina Dan saya lihat di kuran Banyak sekali Mengutip ataupun Menyampaikan soal Lanina Jadi akan saya sampekan Secara tentifinya bagaimana Nanti silakan Kalau ada Pertanyaan Jadi kira-kira Seperti Biasanya Saya selalu mulai Dari sini Karena Ini adalah Menggambarkan Kondisi kita Yang jelas Cukup jelas ya Dari Gambar Movie Animasi ini Ini Dari Satellite Space Surface Temperature Kita bisa melihat Kalau suhu Permukaan Laut kita Kita bisa lihat Kalau di Equator Itu panas sekali Dan yang mau saya sebutkan Di sini adalah Ini Negara Peru ya Ini Upwelling Yang kemarin itu Pak Anin kan Minggu lalu Kita diseputi Soal Upwelling Nah ini Upwelling yang kuat sekali Sebelah timur Amerika Pacific Ocean Atau sebelah barat Ya perlu ini Nah Ini Upwelling yang kuat Sekali ini Makanya Terkenal sekali Kalau Perikanan di jerung Banyak sekali Karena ini memang Upwelling yang kuat Sehingga Perikanannya Sangat Banyak Tapi Pada waktu-waktu Tertentu Ini Upwelling tetap Terjadi Tapi Airnya bukan Dingin lagi Tapi panas Nah itu Biasanya Di bulan Desember Yang mereka Sebut Seperti El Nino Biasanya dingin Tapi waktu El Nino Panas Itu Pertama kali Kenapa El Nino Itu malah ditemukan Bukan oleh Sains Tentu Tentu Tapi oleh Melayan Yang di Terus Di sana Nah kalau Kalau kita Melihat di Wilayah Kita Ini Adalah Daerah West Pacific Wompul Sehingga Laut kita Adalah Normalnya Itu panas Memang Nah kalau Waktu Lanina Akan Lebih panas Yang berisi Surat Cinta Di dalam Botol Dimasukkan Di sini Nanti akan Muter ke sana Balik lagi Ke tutup Balik lagi Ke sana Lewat lagi Indonesia Walaupun Mungkin itu Puluhan tahun Baru balik Jadi Itu contohnya Bahwa kita Bagian dari Global Ocean Circulation Nah arus Yang lewat Dari Pacific Ini Sebut Arus Al-Indo Nah ini Gambaran Singkat Soal El Nino Sama Lanina Ini Kondisi Waktu Normal Itu Seperti Ini Nah waktu Lanina Ini lebih Banyak Lebih Panas Lagi Sehingga Surah Hujanya Akan Banyak Tahun Ini Kita Lanina Lanina Seperti Ini Kita Pau Anas Sekali Sehingga Surah Hujanya Banyak Banyak El Nino Yang Panas Di 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 Wilayah Kita Bidah Ke Humor Cepatnya Begitu Nah Sekarang Kalau Soal Dinamika Laut Dan Iklim Indonesia Nah Ini Banyak Sekali Topiknya Jadi Ini Nggak Mungkin Saya Cover Semuanya Malam Ini Pagi Ini Disana Mohon Mohon Jadi Arus Lintas Indonesia Sudah Saya Bahas Tanggal 8 Oktober Waktu Dengan BCP Undip Lanina El Nino Lanina Sebenarnya Waktu Sesi Pertama Dulu Tanggal 26 September Sudah Sampaikan Nanti Tapi Akan Saya Ulang Lagi Karena Untuk Lebih Jelas Nya Walaupun Mungkin Lepas Cepat Ya Terus Monsoon Kan Udah Biasa Kalau Monsoon Itu Kita Udah Biasa Sudah Hafal Tidak Perlu Diterbang Medan Zulin Oscillation Akan Saya Bahas Galvin Dandropic Wave Tapi Galvin Wave Saja Kalau Lain Interaction Tidal Mixing Mungkin Kalau Ada Waktunya Nanti Waktu Minggu Lalu Sudah Disampikan Dengan Pak Anin Internal Wave Kayaknya Mungkin Gak Cukup Hari Ini Tide Wave Juga Gak Cukup Jadi Nanti Mohon Saya Diberitahu Pak Anin Nanti Kalau Waktunya Mudah Terlalu Kerewatan Tolong Stop Saja Supaya Lebih Pertanyaan Itu Lebih Bagus Jadi Lebih Komunikatif Jadi Kesimpulannya Sebenarnya Untuk Mempelajari Dinamika Laut Dan Indonesia Kita Itu Perlu Satu Mempelajari Soal Arus Lintas Indonesia Yang Kedua Kita Harus Soal Monsun Kan Ada Musim Timur Musim Barat Ini Angin Itu Sudah Apal Kalau Musim Timur Berarti Kering Berarti Gura Hujan Banyak Setelah Itu Ada Enso Atau El Nino Itu Dari El Nino Lanina Dari Pasifik Ada Indian Ocean Gapul Dari Indian Ocean Terus Ada Median Julian Isilation Nanti Lepas Ada Galvin Wave Yang Lewat Disini Sepanjang Sumatera Jawa Ada Rosby Waves Yang Dari Sana Masuk Disini Ada Juga Yang Lewat Sini Terus Yang Terakhir Adalah Pasang Surut Atau Paso Ini Semua Kalau Kita Mempelajari Tentang Dinamik Kalau Dan Indonesia Kita Terus Efeknya Bagaimana Apakah Terhadap Postal Ataupun Terhadap Perikanan Ataupun Terhadap Biodiversity Dan Bahkan Termasuk Juga Iklim Rainfall Rainfall Contohnya Waktu itu Kalau Soal Rainfall Itu Disertapi Pak Edwin Adrian Dari BWT Waktu itu 2003 Kami Publish Terus Ada juga Internavis Jadi Silahkan Semuanya Ini Sudah ada Di Website Saya Silahkan Semua Papernya Hampir Semuanya Papernya Adalah Laut Indonesia Jadi Silahkan Di Download Papernya Juga Bisa Download Di Website Saya Oke Yang Pertama Tadi Sudah Saya Sebutkan Soal Arus Lintas Indonesia Sudah Kami Jelaskan Minggu Lalu Waktu Web Seminar Dengan Undip Dan Kemen Riz Berdiri Jadi Silahkan Kesimpulannya Ini Sampai Kesimpulannya Dari Diskusi Yang Minggu Lalu Jadi Arus Lintas Indonesia Itu Yang Paling Banyak Lewatnya Itu Dari Sulawesi Mas Malkasar Terus Kecah Jadi Dua Satu Langsung Kelombok Yang Lain Pindah Kesini Kebanyakan Terus Kebandar Gabung Sama Yang Ada Lewat Sini Gabung Terus Keluar Di Bumbay Timur Walaupun Juga Ada Di Alas Hapai Maupun Yang Lewat South China Lewat Karimata Sini Maupun Yang Lewat Sunda Sini Itu Kira-kira Jumlahnya Ini Angka Ini Adalah Jumlah Ini Adalah Angka Dalam Juta Meter Kisik Per Jadi Jumlah Ketip Air Yang Dipindahkan Dari Pasifik Ke Samudera India Itu Kira-kira 15 juta Meter Kubik Per Detik Minus Itu Tandanya Dari Pasifik Ke Samudera India Ini Rata-rata Pertahunnya Tapi tentunya Bervariasi Setiap Haktu Kira-kira Kalau Soal Arlindo Kalau Soal Monsoon Ini Sudah Pada Hapal Jadi Saya Tidak Hapal Mesim Timur April Oktober Kering Mesim Barat Oktober Akril Mesim Penghidang Biasanya Kita Dari Ketir Sudah Diajari Tidak Perlu Saya Terankan Lagi Yang Medan Julian Oscillation Mungkin Pada Belum Hapal Jadi Saya Terankan Coba Saya Terankan Disini Jadi Medan Julation Itu Adalah Sistem Convection Circulasi Di Atmosfer Dan Juga Mempengaruhi Di Laut Jadi Ini Contohnya Animasinya Adalah Kalau Yang Hijau Ini Sampai Biru Ini Surah Hujanya Jadi Ini Long Wave Regulation Jadi Yang Hijau Itu Turah Hujannya Yang Merah Berarti Yang Soklat Ini Berarti Turah Hujannya Rendah Jadi Indonesia Disini Bergerak Dari Indian Ocean Lewat Wilayah Kita Terus Sampai Biasanya MJO Itu Dipagi Dalam Delapan Fase Pertama Itu Ini Generation Terus Bergerak Biasanya Di Wilayah Kita Mulai Akhir Tiga Ke Empat Lima Ini Di Wilayah Kita Kalau Fase MJO Empat Atau Lima Berarti Sudah Di Atas Wilayah Kita Itu Biasanya Jadi Ini Adalah Sirkulasi Dengan Periode Antara 30 Sampai 90 Hari Ada Yang Serta Bilang 30 Sampai 60 Hari Yang Bergerak Dari Indian Ocean Di Juta Karena Ini Harus Melayat Ke Alas Timur Melayat Wilayah Kita Sampai Ke Pacific Ocean Kalau Gambarannya Kalau Ini Seperti Ini Jadi Kalau November Maret Generasi Pasal Satunya Di Itu Pasal Tiga Ini Surajanya Sudah Masuk Di Wilayah Kita Empat Sama Lima Pas Di Atas Kita Enam Itu Masih Wilayah Kita Masih Kenak Sudah Bergerak Timur Mulai Tapi Sebelah Sumatera Sudah Mulai Kering Air Surajanya Berkurang Terus Yang Ini Kalau Fase Tujuh Mereka Masuk Di Fase Lapan Kering Satu Lagi Ini Contohnya Gerakan NGO Jadi Ini Ada NGO Itu akan Membawa Masa Air Cura Hujan Tadi Ke Wilayah Kita Dengan Periode Antara 60 30 Sampai 60 Harian Selain Tentunya Monsun Tadi Terus Bagaimana Apakah NGO Itu Ada Efeknya Berhadap Api Plankton Yang Kita Anah Ini Paper Dari Chang Etol 2019 Lalu Ini Pasal Satu Sampai Pasal Pasal Lapan Ini Dari Segi Turah Hujan Lalu Yang Tengah Ini Dari Segi Arus Yang Disini Dari Segi Klorofil Ternyata NGO Itu Enhanced Menambah Konsentrasi Klorofil Di Wilayah Kita Jadi Selain Abelik Yang Terangin Pak Adin Lalu Tidak Ada Pengaruh NGO Terhadap Klorofil Di Lautan Kita Itu Soal NGO Sekarang Soal Equatorial Calvin Wif Terus Kalau Mencapai Di Plante Menjadi Pusta Red Calvin Wif Jadi Ini Adalah Samudera India Ini Sumatra Jadi Tiap Monsoon Transition Mei Sama November Itu ada Wirky Jet Itu Kesana Bisa Nerangin Yang kesana Yang kesana Yang ke arah Kita Jadi Mei Ada Wirky Jet Yang mendorong Masa Air Ke Wilayah Kita Sumatra November Juga Begitu Ini Generate Namanya Kelvin Wave Kelvin Wave Itu Adalah Suatu Gelombang Panjang Karena Ratusan Kilometer Panjang Gelombang Gelombang Cintai Ini kan cuma Ketukannya Meteran Ini Hitungannya Kilometran Sepuluh-puluhan Kilometer Jadi Gelombangnya Panjang-gelombangnya Panjang sekali Nah kalau Gelombangnya Itu Hanya Bisa Menjalar Satu Arah Jadi Arahnya Kesana Membentur Di Pantai Sumatera Ini Akan Pecah Satu Pecah Ke utara Satu Lagi Ke selatan Jadi Pecah Nah Karena Si Gelombang Kelvin Itu Harus Ada Tembok Di Kalau Belahan Selatan Itu Temboknya Di Sebelah Kiri Kalau Jadi Ini Gelombangnya Panjang Menjalar Di Panjang Sumatera Kalau Di Sebelah Utara Ekuator Itu Temboknya Di Sebelah Kanan Nah Kenapa Disebut Ekuator Waves Karena Ini Koreolusnya No Jadi Gelombangnya Itu Kalau Di Ekuator Ini Garis Ekuator Jadi Gini Sembong Begitu Ya Bergerak Begitu Karena Di Sini Positif Koreolusnya Yang Di Selatan Negatif Jadi Semacam Tembok Jadi Ada Dua Tapi Kalau Sudah Sampai Pantai Pantainya Tembok Selatan Kalau Di Selatan Ekuator Belahan Selatan Maka Temboknya Itu Atau Pantainya Harus Di Sebelah Kiri Gelombang Di Sebelah Kiri Penjalanan Gelombang Kalau Di Utara Ekuator Itu Di Tembok Di Sebelah Kanan Sumpah Jelasnya Barang Gimana Tembok Nah Ini Penjalanan Gelombang Kelvin Pulau Sumatra Pulau Jawa Berarti Ini Tinggi Gelombang Dari Altimetry Ini Dari Paper Sushian Lee 2019 Silahkan Ini Ada Di Website Saya Kalau Saya Ikut Di Itu Jadi Silahkan Kalau Terbaru Bisa Di Website Saya Jadi Pada Waktu D Kurang Dari 14 Hari Ini Sumater Sama Jawa Itu V-Levelnya Rendah Terus D-kurang Dari 7 Pas Waktu 0 Ini Nolnya Karena Kami Waktu Itu Memasang Muring Selat Sunda Ini Kelvin Waves Itu Bisa Masuk Selat Sunda Enggak Kita Masang Muring Selat Sunda Di Program KKP Itu Nah Ini Kita Bisa Melihat Ada Gelombang Kelvin Ini Pas V-Levelnya Tinggi Ini Saya Yang Panjang Tadi Karena Ini Mas Panjang Gelombang 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 Masih Tinggi Semua Dari Mentawai Sampai Silas Lebih Tapi Waktu D-7 Segini D-14 Di sana Terus Kembalik Hanya Kalau Yang D-4 Positif Gelombang Naik Turun Jadi Ini Kita Lihat Jadi Sekitar 14 D-14 Jadi Lampang Gelas Jadi Rendah 14 D-14 Waktu Di Selat Sunda 7 hari Kemudian Sudah Tergeser Ke sana 7 hari Kemudian Sudah Yang Ekor Nyalah Jadi Gelombang Naik Turun Gitu Lombang Trof Dari Segi Altimetri Jadi Bisa Dilihat Kalau Kita Punya Pasang Pasang Suruh Di sini Panjang Ini Kita Bisa Ngelihat Gelombang Gelfin Itu Kalau Dari Muring Yang Di Makassar Apakah Kelihatan Ini Contoh Muring Di Selat Makassar Ini Waktu Ini Kedalaman Yang Gelombang Gini Yang Biru Ini Adalah Gelombang Kelvin Yang Masuk Dari Selat Lombok Jadi Ketimur Jawa Termasuk Selat Lombok Masuk Ke Makassar Sehingga Di Makassar Kelihatan Bergerak Ke Utara Ini Jadi Gelombang Kelvin Tadi Mulainya Dari Mei Di Awal Di Di Apri Mei Di Wirti Di Koytere Lial Sudah Sampai Makassar Sekitar Pertengan Mei Ataupun Yang kedua Di November Jadi Ini Gelombang Kelvin Yang Masuk Di Gelat Matassar Yang Iklim Ekstrim Elinolanina Saya ulang Lagi Dari sesi Pertama Karena Ternyata Waktu itu Banyak Pertanyaan Tapi Saya Belum Sempat Menjawab Jadi Saya Ini Lebih 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 Memperjelas Jadi Karena Kita Lokasi Laut Kita Itu Dari Antara Pasifik Sama-sama Modera Hindia Maka Ada Konsequensinya Bahwa Kita Juga Prone Atau Prone Itu Silahnya Risikan Terhadap Isim Elinolanina Sama Lanina Itu Tadi Jadi Ini Definisi Elinolanina Itu Adalah Indeknya Dibuat Indek Ini Di kotak Ini Jadi Ini Adalah Suhu Temperatur Ini Temperatur Anomali Nah Nino 4 Itu Definisinya Disini Antara Rata-rata Temperatur Di kota Ini Kalau Nino 3.4 Itu Di kota Ini Nino 3 Itu Di kota Ini Nino 1 2 3 Jadi Kalau Waktu Elnino Ini Panasnya Yang Biasanya Di Wilayah Pindah Ke Sana Sehingga Jadi Begitu Nino Indek Positif Ini Kemungkinan Elnino Ini Indeknya Contohnya Tahun Berapa 97 97 Waktu itu Elnino Kuat Para sekali Disini Ini Sedangkan Kalau Indian Ocean Namanya Indian Ocean Diple Atau Diple Mode Index Itu Adalah Temperatur Rata-rata Di kota Ini Yang Barat Ini West Ini Dikurangi Temperatur Rata-rata Disini Jadi Ini Dikurangi Disini Itu Terus Indeknya IUD Ini Contohnya 97 Waktu itu Elnino Kuat Indek IUD Positif Kuat Jadi Termasuk Kita Sangat Keringan Sekali Waktu itu Kita Jadi Kering Sekali Kebakaran Hutan Dan Efeknya Banyak Sekali Terhadap Kesehatan Masyarakat Maupun Dari Kehutanan Pertanian Dan Bagi Dan Tentunya Dari Perikanan Waktu itu Elnino Dibadikan Lamina Yang 94 Waktu itu Kita Nggak Nyebutnya Elnino Tapi Kalau Dari IUD Sebenarnya Kuat Contohnya 2015 Elnino Kuat Jadi Kita Semacam Sandwich Jadi Kuat-kuatan Mana Antara Elnino Sama Lanina Eh Sorry Elnino Sama Dibadikan Indek Kalau Dua-duanya Kuat Bakalan Efeknya Terhadap Wilayah Kita Akan Besar Sekali Di situ Nah Kalau Elnino Kita akan Kering Waktu Lamina Kita Ini Yang dingin Di sana Yang panas Di wilayah Kita Sehingga Surah Hujannya Banyak Itu Gambarnya Lengkapnya Seperti itu Kalau Mau Lihat Gambar Secara Movie-nya Ini Ekstrimnya Kondisinya Seperti ini Elnino Panas Tidak Kesana Lanina Kayak Tahun Ini Pasifik Itu Dingin Sekali Terbukal Pasifik Sementara Kita Panas Nah Ini Kalau Animasinya Kalau Dari Segi Temperatur Seperti Ini Pindah Ke sana Nah Garis Permukaan Laut Biasanya Yang tinggi Di sini Yang sekarang Pada waktu Lanina Pindah Waktu Elnino Di sana Pindah Di sana Tahun ini Karena Lanina Maka Sebetulnya Tinggi Muka Air Laut Lebih Besar Di sana Lebih Tinggi Di Wilayah Kita Nah Ini Sebagai Gambaran Contohnya Tahun 19 Elnino 98 Lamina Ini Normanya Dari Bulan Januari Normanya Seperti Ini Temperatur Kita Biasanya Temperatur Normal Ini Anomali Terhadap Rata-rata 1980 Sampai 2010 Jadi Kalau Di rata-rata Kalau Kondisi Normal Seperti Ini Nah Kalau Elnino Seperti Ini Jadi Dari Januari Sampai Desember Jadi Wilayah Kita Jadi Walaupun Misalnya Kalau Berita Di Afi Elnino Berarti Panas Panas Itu Maksudnya Pasifiknya Panas Tapi Kalau Di wilayah Kita Dingin Dari Seki Laut Laut Jangan Kebayang Karena Terus Jumlah Di Anu Itu Ada Gerombang Panas Di Pasifik Tapi Di Pasifik Tapi Amerika Tapi Kalau Di kita Namanya Elnino Itu Suhu Laut Dingin Kebalikannya Kalau Lanina Di Amerika Sana Atau Pasifik Sana Dingin Laut Tapi Untuk Kita Lanina Itu Panas Laut Sehingga Curah Hujanya Lebih Besar Kalau Ini Dalam Kondisi Normal Ini Dalam Kondisi Lanina Tahun Ini Seperti Ini Januari Februari Maret September Ini Sudah Mulai Dingin Sekali Jadi Makanya NOA Sudah Mulai Bulan Lalu Sudah Bilang Bahwa Tahun Ini Tahun Lanina Jadi Kita Memang Harus Siap Siap Jadi Apa Konsu Konsequensinya Ini Kalau Konsu Konsequensi Terhadap Apa Lino Ini Kalau Secara musim Jadi kan Musim Kita kan Pak Anin Kemarin Menyerangkan Kalau musim Timur Abelingnya Banyak Abelingnya Kan Disini Disini Selatan Jawa Musim Barat Ada Abeling Di Selatan Jawa Ada Abeling Lain Yang Nandinya Paper Yang Baru Mau Kita Samit Itu Mudah Mudah Segera Bisa Terlaksana Jadi Bagaimana Kalau musim Barat Apakah Abeling Ini Kalau Dalam Kondisi Cuma Monsun Tapi Karena Ada El Nino Coba Contoh Ataupun Lanina Jadi Ini Contohnya Ini November 97 Ini November 98 Ini Klorofilnya Waktu El Nino Seperti Ini Lanina Seperti Ini Jadi Waktu Lanina Nanti Jangan Heran Kalau Nelayan Disini Kesehatan Cari Ikan Karena Kalau El Nino Lebih Banyak Klorofilnya Waktu Lanina Nanti Tidak Begitu Banyak Jadi Tahun Ini Kita Harus Siap-siap Kalau Yang Selatan Jawa Sumatera Nusa Tenggara Tapi Untuk Untuk Tuna Di Daerah Western Pacific Maupun Sulawesi Al-Maira Ini Akan Banyak Sekali Di Tunanya Karena Ikanya Panasnya Akan Di Wilayah Kita Dan Tuna Kan Terang Air Panas Jadi Itu Efeknya Contohnya El Nino Sama Lamina Jadi Kalau Lamina Memang Banjir Kemungkinan Banjir Kalau El Nino Itu Kemungkinan Kering Tapi Keluruh Suid Di Besar Ikan Kemudian Banyak Di Angka Tapi Lamina Kembalikannya Banyak Kemungkinan Kita Akan Banjir Tapi Dari Segi Perikanan Kita Akan Kekurangan Di Lebih Berat Soal Jadi Kita Harus Pinter Mitikasi Soal Idun Kita Ini Kalau Dari Segi Curah Hujan Bagaimana Ini Paper Ya Pak Edwin Disertasinya Pak Edwin 2013 Jadi Ini Pembagian Kalau Dari Curah Hujan Curah Hujan Kita Ternyata Bisa Dibagi Tiga Api C Jadi Kalau Daerah A Ini Antara Monsoon Enso Dan Iudi Terpengaruh Di Wilayah A Kalau Monsoon Itu Yang B Ini Jadi Kalau El Nino Sama Lanina Sumatera Utara Itu Tidak Begitu Efeknya Hampir Tidak Ada Kalau C Yang Ini Enso Cukup Puas Di Wilayah Sini Pengaruh Enso Tadi Yang Ini Paper Selanjutnya Ini Akan Saya Sampaikan Berdasarkan Bukan Slide Saya Ini Slide Dari NOA Dari Climate Prevision Noa Kebetulan Saya Ikut Sebagai Anggota Di NOA Briefing Tiap Bulan Tentang Kondisi Iklim Dunia Saat Ini Setiap Bulan Kita Meet Online Untuk Kondisi Saat Ini Kayak Apa Ini Saya Ambilkan Dari Hasil Briefing Minggu Lalu Tanggal 8 Oktober Jadi Satu Ini Slide Sourcenya Dari NOA EPC Ini Jadi Ini Index Nino 4 Ini Nino 3.4 Ini Nino 3 Nino Mino 1 2 Kan Tadi Udah Terakhir Yang Di Sini Yang Ini Nino 4 Nino 3.4 Nino 3 Mino 1 2 Nah Ini Kondisinya Ini Dari 2017 Sampai Kemarin Sampai September Kemarin Tahun Dulu Nah Ini Kondisinya Jadi Jadi Kalau Kita Pakai Nino 3.4 Jadi Kita Ini Memang Sudah Mulai Masuk Lamina Sudah Mulai Masuk Lamina Untuk Kondisi Tahun Ini Jadi Dari Segi Index Nino Nah Kalau Dari Segi Gambaran Secara Spasial Seperti Ini Ini SSP 9 September SSP Anomali Jadi Wilayah Kita Sudah Panas Wilayah Pasifik Sudah Dingin Nah Kalau Dibandingin September 2020 Dikurangi September 2019 Ini Bedanya Jadi Wilayah Kita Sudah Panas Wilayah Sudah Dingin Nah Kalau Dari Segi Ini Dari Segi Anomali Tadi SSP Anomali Kalau Ini Dari Long Wave Radiation Kalau Ini Dari Angin Angin Di Permukaan Kalau Ini Angin Di Atas Di Top 100 Libar Kalau Ini Dari Latent Heat Short Wave Radiation Long Wave Radiation Latent Heat Sensible Heat Heat Jadi Ini Gambarnya Seperti Itu Kalau Dari Segi Termo Isotherm Termo Termocline Isotherm Itu Temperatur Rata-rata Yang mempunyai Kedalaman Laut Yang mempunyai Temperatur Sama Ini Temperatur Di 20 Dajat Kelsius Itu Kedalamannya Berapa Nah Kalau Saat Ini Dari Berbagai Model Ada Model Di Nensekodas Ini Milik Anoa Princeton Meteorologi Mata-mata Mata ECMWF Nset Ini Kondisi Saat Ini Seperti Apa Kesimpulannya Bahwa Saat Ini Memang Lamina Intinya Jadi Untuk Menentukan Lamina Itu Kami Yang Noah Ini Dari Noah Briefing Itu Tidak Hanya Melihat SSD Berbagai Termasuk Juga Dari Berbagai Model Tidak Satu Model Jadi Kira-kira Itu Bagaimana Kalau Dari Sekarang Kondisi Di Pasifik Gimana Kalau Kondisi Di Samudera India Nah Ini Double Index Tapi Double Index Suhur Rata Di Sini Dikurangi Suhur Rata Di Selatan Jawa Semata Kalau Positif Berarti Diple Mod Positif Biasanya El Nino Kalau Negatif Berarti Lamina Sekarang Ini Kondisi September 2020 Sudah Mulai Panas Disini Kalau Dibandingin 2020 September 2020 Dibandingin 2019 Sekarang Ini Sudah Lebih Panas Dari Tahun Lalu Jadi Diple Mod Index Agak Negatif Tahun Ini Jadi Lumayan Cukup Kuat Kondisi Planina Tahun Ini Kira-kira Kesimpulannya Begitu Kalau Ini Dari Segi Long Wave Radiation Ya OLA Ataupun Dari DIN Jadi Kira-kira Pak Min Sudah Berapa Lama Sudah 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 Cukup Disini Aja Dulu 5 menit Boleh 5 menit Masih Boleh 5 menit Lagi Pak Dwi Maksud Segala Nanti Tanya Tidak Sempat Atau Interrail Suga Tidak Sempat Ini Kan Baru Dari Data Satelit Dan Resolusinya Masih Satu Degri Satu Degri Jadi Masih Belum Modus Waktu Dibuktikan Dengan Pengukuran Di Lapangan Dengan Microstrugle Itu Berdasar Antara Washington Sama BTT Ini Kepala PJ Itu Bahwa Ternyata Di Banda Itu Waktu Itu Microstrugle Sama Waktu Itu Ngukur Dua Minggu Berturut Disini Ternyata Matching Rendah Jadi Disini Tidak Yang Kuat Dengan Modanya Nagai Hibiat Dia Bilang Matching Yang Kuat Di Mahera Di Ujung Sulaw Sini Di Sulusil Di Dekat Labani Dekat Masakar Selatan Sulawesi Atau Sepanjang Nusa Tenggara Ini Jadi Itu Dari Numerical Model Setelah Itu Makanya Kami Mengulang Lagi Perhitungan Yang Bill & Gordon Dengan Data Satelit Yang Lebih Resolusinya Satu Kilometer Dan Datanya Harian Bukan Mingguan Dan Ternyata Bener Tahun Sudah Kami Waflis 2016 Bisa Di Download Di Website Saya Ternyata Mixing Yang Kuat Disulusil Hal Mahera Ini Tapi Yang Kuat Disulusil Sama Sepanjang Nusa Tenggara Ini Jadi Mixing Itu Sebenarnya Yang Kuat Malah Sepanjang Nusa Tenggara Ini Dan Disulusil Dan Di Lifam Matula Lebih Sedikit Walaupun Di Pengukuran Ini Kuat Ini Di Hal Mahera Tapi Yang Ini Belum Diukur Nah Kami Mulai Mengukur Tahun Lalu Dengan Program Traim Dan Kita Sudah Mengukur Yang Di Sini Di Sekitar Lombok Sama Sambal Ini Itu Dengan Program Kota Sama Tenggara Ligi Dan Dini Kota Maryland Dan Kata Pemahapun Berparti Universitas Indonesia Dan Institusi Indonesia Dan First Institute Oceanography Kami Kami Melakukan Program Jadi Kalau Saya Rangkum Dinamika Laut Indonesia Sangat Kompleks Kita Harus Bisa Memahami Semua Forcing Itu Jadi Alindo Gimana Monsum Gimana Enso IUD MGO Galvin Rosli Beling Dan Dan Tahun Ini Adalah Lanina Lanina Itu Tadi Saya Terangkan Bahwa Masa Air Panas Jadi Di Wilayah Kita Surah Hujannya Banyak Sayangnya Lanina Kan Terjadi Di Akhir Tahun Kalau Akhir Tahun Itu Kan Musim Harap Itu Musim Penghujan Jadi Sudah Musim Penghujan Ditambah Lagi Lanina Jadi Kita Harus Siap-siap Bahwa Bulan-bulan Depan Ini Akan Banyak Surah Hujannya Ditambah Lagi Kalau Pas Terjadi MGO Tadi Saya Terangkan MGO Kalau Lewat Wilayah Kita Bawa Air Turah Hujan Jadi Ini Kalau Pas Barangan Nanti Bakalan Lumayan Banyak Turah Hujannya Di Wilayah Kita Makanya Harus Siap-siap Jalan-jalan Dibersihin Gorong-gorong Dibersihin Karena Kita Sudah Harus Siap Ambit Api Bancir Tanah Longsor Itu Harus Siap Siap Itu Kalau Dari Segi Turah Hujan Kalau Dari Segi Perikanan Kalau Nalamina Klorofil Di Selatan Jawa Itu Akan Lebih Sedikit Jadi Kemungkinan Jika Alamnya Lebih Sedikit Dari Biasanya Jadi Ya Harus Siap-siap Namun Kalau Dari Segi Itu Ikan Tuna Di Sekitar Papua Mahira Sana Akan Banyak Karena Air Panasnya Masuk Di Wilayah Kita Jadi Nah Yang Paling Penting Jika Harus Diwaspadai Bukan Dari Segi Itu Tadi Ada Segi Lain Lagi Soal Coral Bleaching Coral Bleaching Karena Saat Ini Lacto Lagina Kan Air Laut Kita Panas Tapi Terus Kalau Pas Musim Barat Itu Kan Angin Akan Kuat Dari Barat Hingga Banyak Akan Ada Apeling Di Laut Utara Dari Jawa Sawa Tenggara Nah Tapi Kalau Si Levelnya Itu Turun Atau Pas Waktu Gals Lewat Tadi Pas Yang Itu Nah Itu Kan Terekspos Karena Klorol Suhu Laut Panas Terus Si Levelnya Turun Berarti Akan Terekspos Maka Akan Terjadi Klorol Bleaching Kita Harus Suas Kira Kira Itu Sekali Lagi Terima Kasi Perhatian Silahkan Kalau Ada Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Pak Dewi Susanto Atas Materinya Saya rasa Komplit Bahasanya Mulai MGO Galvin Wave Munsun Enso IOD Tidal Mixing Tapi ada Beberapa Yang Belum Disampaikan Mungkin Disimpan Untuk Kuliah Depan Ya Pak Dwi Minggu Depan Ada Dengan Udit Di Kostol Baik Mungkin Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Diskusi Harapannya Dari Harapan kami Dan juga Pak Dwi Banyak sekali Nanti Pertanyaan-pertanyaan Dari Para Peserta Jadi Jadi Mungkin Mungkin Untuk Panetia Kira-Kira Sudah Ada List Pertanyaan Belum Sudah Pak Amin Di Chat Oke Sebentar Di WA Di Kolom chat Aja Lebih Oh Kolom chat Aja Oke Kalau Saya harus Stop share Dulu ya Supaya kelihatan Kalau Bisa Aktif Bisa juga Langsung Aja Bertanya Gitu Silahkan Atau Dibaca Pertanyaan Saya baca dulu Sebentar Ini ada Yang Sudah Oke Saya baca dulu Oh ini Dari Mas Arief Mas Arief ini Selalu Aktif Ini Pak Dwi Gak pernah Absen Dari Kulanya Pak Dwi Ini Isin Bertanya Pak Dwi Apakah Bisa Membuat Indeks Gabungan Dari Indeks IUD Dan Inso Karena Mengingat Indonesia Dibengaruhi Oleh Kedua Fenomena Ini Ya Sebetulnya Sudah Namanya Waktu itu Bukannya Indeks Kita Namain Maritime Indeks Jadi Indo-Pacific Indeks Indeks Maritime Indeks Jadi Indeks 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 Terus Digabung Terus Ada Waktu itu Tapi Intinya Kira-kira Hampir Sama Jadi nggak publisasi. Tapi kalau untuk Indonesia, saya rasa memang harus. Jadi kalau misalnya kita harus melihat dua-duanya itu. Kita ini saat ini menurut indeks Nino 4 atau Nino 3.4 atau Nino 4 berapa, IUD-nya berapa, terus kira-kira gimana. Soalnya Nino doang, mungkin nggak terlalu kuat kalau IUD-nya juga nggak positif. Jadi memang harus itu, harus dua-duanya itu. Tapi saya pernah membuat itu, tapi sayangnya kalau nggak dipatris, tapi boleh juga sih. Boleh juga Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Tri. Begitu ya Pak Sarif, jadi memang ada peluang di sini untuk bisa menggabungkan antara indeks IUD dan juga Nino. Ini dari Pak Mukrimin, dari mahasiswa akhir, tingkat akhir di Universitas Halu Olium. Saya ingin bertanya terkait fenomena saat ini yang mana sedang terjadi kondisi hujan dan lebih intens seperti biasanya, apakah itu termasuk dalam pengaruhi global lalina atau bagaimana? Sarannya sudah jawab ya Pak Tri. Mungkin mau dipertegas lagi Pak Tri untuk pertanyaannya dari Pak Mukrimin ini. Mas Mukrimin. Ya, terima kasih. Jadi memang saat ini memang sudah diklar ya, artinya dari sejak Juli malam ya. Juli Agustus ya, itu bahwa kita akan lamina. Lamina itu tadi sudah terangin kan, jadi kita akan laut juga panas, maka curah hujahnya akan lebih tinggi. Terus kebetulan kita juga lagi musim barat, biasanya juga bulan hujan kan. Nah, yang perlu kita, yang sekarang belum itu adalah MGO-nya. MGO-nya ini yang harus kita perhatiin. Kalau MGO-nya sudah mulai bergerak, misalnya ya ada di Indian Ocean sana mulai ada tumbuh MGO, nah kita harus siap-siap, karena itu berarti kita akan triple kan. Tidak hanya lamina sama monsoon, tapi MGO. Jadi curah hujahnya jadi bareng gitu. Nambah tiga kan, jadinya bukan hanya lamina aja, tidak hanya monsoon aja. Biasanya kan cuma monsoon ya. Terus ditambah mutan lamina, terus ditambah MGO gitu. Oke. Karena MGO itu periodik, pasti terjadi ya Pak? MGO itu sayangnya nggak periodik, nggak tiap tahun ada, nggak periodik. Cuma memang periodiknya sekitar 30-60 hari. Oke. Tapi kadang-kadang ada yang bilang cuma 30-60, ada yang bilang 30-60. Cuma itu tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Makanya kan BMKG ada Year of Maritime gitu ya. Karena ingin tahu gimana sih dinamika MGO itu sendiri bagaimana, terus prosesnya bagaimana, terus apa yang mempengaruhi. Soalnya MGO itu kalau lewat di wilayah kita, jadi MGO itu kelihatan jelas kalau di Kamudera India. Begitu di wilayah kita itu kayak bubar gitu. Terus nanti jelas lagi di Pasifik. Tapi kadang-kadang tidak semua MGO itu sampai, kadang-kadang berhenti di wilayah kita sudah berhenti. Bubar di kita ya Pak Dwi. Ya. Nah itulah yang sekarang lagi satu topik yang hot, riset yang hot topik ya. Itu salah satunya bagaimana dinamika MGO itu di wilayah kita. Di atas. Dari segi development sampai protesinya. Asyik. Oke. Baik. Jadi ini munculan ide baru ya Pak Dwi ya untuk bisa lebih mengeksplor peran kita. Ternyata punya peran penting juga untuk fenomena MGO ini ya. Iya. Oke baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Saya Tria dari Undip. Mohon izin Prof. D. Izin bertanya terkait arus laut. Apakah terdapat peran arus laut dalam meng-trigger terjadinya IUD dan INSO? Dan kemudian bagaimana dampak dari kedua fenomena tersebut terhadap arus laut di suatu wilayah. Jadi ini arus selaku pent-trigger juga harus sebagai akibat Pak Dwi. Apakah ada perannya di situ? Oke. Nah ini kalau arus di Indonesia-nya sendiri itu efeknya ya. Jadi INSO itu di-breakernya kejadiannya kan di Lautan Pasifik Tanah ya. Walaupun efeknya sampai ke kita. Karena kita ada arus doa amikas Indonesia kan. Jadi apapun yang ada di sini. Jadi apapun yang ada di sini apakah panas? Apakah kita ini waktu El Mino? Jadi kan di El Mino berarti di sini dingin ya. Kalau Lamina kan panas berarti di sini dingin yang di sana panas. Nah apapun yang ada di sana kan akan dipindahkan dari Pasifik ke Samudera India melalui laut kita. Jadi fenomena yang ada di Pasifik ini memang masuk wilayah kita. Jadi memang terus wilayah kita jadi makanya lebih panas itu tadi. Karena kan apakah itu lautnya di sini dingin ataupun panas ya akan selalu dilewatkan lewat lautan kita akan ke sana kan. Jadi apakah itu El Mino atau Lamina. Jadi ya akan mempengaruhi wilayah kita. Nah bagaimana apakah arusnya mempengaruhi? Ya Arlindo itu dipengaruhi oleh El Mino sama Lamina. Kalau Lamina kan saya di sini contohnya perhatikan. Kalau Lamina ini kan biasanya muka air lautnya kan yang tinggi. Kalau El Mino kan muka air lautnya yang di Pasifik Barat. Kalau El Mino kan dingin jadi di sini muka air lautnya lebih rendah. Kalau Lamina kayak sekarang ini kan air lautnya panas jadi lebih tinggi kan. Jadi nantinya tentunya waktu Lamina berarti Arlindo-nya lebih besar dibandingkan waktu El Mino. Itu kan dari segi Arlindo. Nah kalau dari apakah itu terus mempengaruhi IUD lah. Ya iya kan Arlindo akan apapun yang dilewatin, yang akan dilewatin sini akan mempengaruhi IUD. Tidak sih tidak hanya Arlindo-nya tapi juga kondisi Arlindo. Jadi tidak ada Arlindo. Kemudian itu cukup jelas ya. Kalau pengaruhnya di mana ya tergantung mau dilihat yang di laut mana gitu kan. Tapi kan kalau di laut Indonesia tentunya ya juga bervariasi kan setiap lokasinya. Baik Pak Dwi terima kasih. Kemudian lanjut. Nah ini. Dari Mas Amir Yarkasi. Assalamualaikum. Isin bertanya Pak Dwi. Pertanyaan pertama. Apakah ketika event MGO exist akan menyebabkan konvergensi di daerah Samudera India bagian timur dan menyebabkan juga turunnya transport Arlindo. Kedua. Faktor ningginya nilai mixing apakah berkaitan dengan nilai shear dan batimetri perairan. Mengapa pada peran-peran yang saingnya kecil dan pada selat Lombok yang tertinggi berada di selat Lombok. Terima kasih. Yang pertama tadi. Apakah ketika event MGO exist akan menyebabkan konvergensi di daerah Samudera India bagian timur dan menyebabkan juga turunnya transport Arlindo di kaitan antara MGO dan juga Arlindo nanti Pak Dwi. Jadi kalau mau melihat secara kalau masalahnya kalau konvergensi yang biasanya terjadi pada waktu normal atau El Nino, waktu lamina, itu kan konvergensinya normalnya aja konvergensi di wilayah kita ya di Samudera Indonesia itu. Nah pada waktu lamina itu konvergensinya malah lebih banyak. Itu kalau dari segi atmosfernya ya makanya terus surah hujannya turun banyak. Nah kalau MGO pengaruhnya terhadap Arlindo, karena MGO itu frekuensinya atau periodenya 60-90 hari, memang ada. Jadi itu pengaruh besar kecilnya itu bisa dilihat tadi dari sini. Tapi kalau mau lihat paper yang paling baru sebenarnya, jadi yang intrasisional selain Kelvin Wade ini, ada intrasisionalnya gitu. Jadi kalau ini harus di filter. Nah itu bisa papernya Kandaga Perjana, ataupun paper yang baru itu sebetulnya malah papernya Tosi Sinoda, itu soal MGO pengaruhnya terhadap Arlindo. Tapi juga ada satu lagi paper yang baru kami samit, itu baru disamit minggu lalu, itu MGO pengaruhnya terhadap Arlindo. Tapi mending sabar dulu aja ya, nanti kalau papernya sudah disamit, nanti tak presentasikan. Sabar ya Mas Amir. Itu karena itu baru minggu lalu kami samit. Jadi sabar dulu. Faktor tingginya nilai mixing, apakah berkaitan dengan nilai share dan batimetri perairan? Mengapa pada peran Sahihaita Laut Kecil dan pada Selat Lombok nilai tertinggi berada di Selatan Lombok? Terima kasih. Jadi ya ini terlalu terang, jadi mixing itu terutama kan sebetulnya kan dari arus yang terutama arus pasok yang membentur batimetri, terus menimbulkan internal waves sehingga terjadi mixing di situ. Nah, jadi memang ada pengaruhnya dari pengaruh Arlindo-nya bagaimana, terus bagaimana pengaruh share-nya, ya memang share-nya itulah yang yang terutama dan instabilis itu yang mempengaruhi. Jadi memang batimetri di Lombok sini, pembentukan mixing-nya kan dari sel sini, karena ada arus Arlindo, makanya di translate atau di geser ke Selatan, itu karena arus Arlindo-nya di sana. Ini tapi dari satelit, makanya kami kemarin sudah mulai mengukur dan tahun depan ini kita akan mengukur lagi sehingga nanti kita akan publish. yaitu dari kemarin kan ini kan dari satelit ya, tapi kita akan membuktikan seperti yang dilakukan oleh Michael Gregg di Laut Bandar. Jadi kita akan melakukan itu mixing, bahwa mixing di selat lombok, maupun di alas, maupun di atin, maupun di sawo, akan itu bawah lebih besar. Itu harus pakai microstructure dan kami sudah melakukan kemarin, tahun lalu dan tahun ini, nanti baru kita publish. Tapi kalau dari segi numerical model, maupun dari tablet, memang kita menjukkannya di situ. Tapi kalau dari microstructure-nya, kita belum publish itu. Walaupun kami tidak mengukur, kita belum publish, insya Allah kita akan publish segera. Baik, terima kasih Pak Dwi. Tapi dari sini yang bisa saya tangkap, Pak Dwi, ternyata untuk amplitude-nya kecil untuk padel mixing ini pengaruh ke suhu sebetulnya, Pak Dwi. Kita sebesar korapi. Ini sebetulnya karena relatif. Jadi contohnya ini, Bandar kan kecil sekali. Hal Mahera ini kalau menurut SST-nya kecil. Tapi dari segi sana itu mesinnya 10 poin, 10 poin minus 4 sampai minus 7. Jadi jauh lebih gede. Jadi kalau di sini saja gede, apalagi di sini. Jadi ini relatif. Karena ini data satelit, kita cuma nginfer. Ini bukan berarti intensitas mesenya. Dan relatif. Relatif terhadap pengukuran di lapangan. Karena satelit kan sudah ada ada populasinya. Tapi bukan berarti ini kecil cuma milih. Maksudnya dengan kondisi begini. Ini kan kami menggunakan metode itu bagaimana meng-extract mixing dari data satelit. Bisa enggak sih? Kalau nggak ngukur aja, bisa enggak. Kalau ngukur kan susah. Itu kira-kira gitu. Jadi kalau mesinnya kecil pun kita buka. Bukan berarti mixing-nya kecil. Enggak. Oke, oke. Berarti ini hanya menunjukkan indikator secara kualitatif. Bukan kualitatifnya gitu ya. Kalau mesinnya sendiri gede, jadi biasanya 10 poin minus 8, minus 7, sampai minus 8, kalau di penelusian, kalau di sini itu minus 10, minus 4, sampai minus 7 itu tadi. Jadi apalagi di sini. Oke, 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 oke. Satif. Ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwi. Kemudian mungkin kita coba untuk yang pertanyaan live ya. Ya, silahkan. Ada yang rising enggak ya? Enggak ada yang rising ya? Ada enggak? Dilihat di... Kalau dikasih kesempatan mungkin ada. Jadi silahkan kalau bertanya. Silahkan. Kalau ada yang bertanya langsung pada Pak Dwi. Angkat tangan aja. Angkat tangan. Enggak ada. Ada lagi yang lain dulu enggak? Jangan Arief terus nanti. Jangan Mas Arief terus ya Mas Arief. Oh ini ada nih. Ada Bu Aida. Bu Aida. Silahkan Bu Aida. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andin. Terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk bergabung pagi ini. Ya, apa namanya presentasi yang sangat menarik. Ya, terkait dengan Enso dan juga apa namanya IOD. Ya, sebenarnya kami sebagai apa yang terkait dengan perikanan terutama sangat mengharapkan adanya indeks. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya. Adakah indeks yang spesifik untuk Indonesia? Karena terutama untuk di Jawa itu kita kan ada di tengah-tengah. Kalau pakai Nino 34 ya tidak terlalu pas-pas amat. Kalau pakai IOD juga demikian. Ya, mudah-mudahan kami mengharap ada yang bisa membuat indeks semacam itulah. Ya, walaupun kemarin ada mahasiswa kami yang mencoba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Dwi. Terkait dengan trade wind, angin pasat. Ya, kalau enggak salah apa namanya Enso itu kan diindikasikan dengan meningkatnya suhu permukaan air laut di Pasifik Timur. Yang disebabkan karena melemahnya angin pasat. Nah, yang pertanyaan kami selama ini, apa sih yang mengendalikan angin pasat tersebut? Karena ya saya enggak tahu seperti telur dan ayam mana yang dulu. Itu kira-kira yang mungkin bisa kami share pada mahasiswa kami itu. Terima kasih. Silahkan Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Brawijaya ya. Ya, betul. Kita bergabung. Jadi, pertama yang soal yang ini dulu ya. Yang Pasifik gitu kan. Ini kan trade windnya di sini. Gitu kan. Jadi kalau planina, trade windnya kan kuat. Mendorong sehingga, apa, di sini mumpulnya panas kan di sini. Yang saat ini kan begitu. Nah, kalau pada waktu El Nino kan trade windnya lemah. Nah, pertanyaannya ya seperti. Benar loh, jadi sebetulnya mana duluan sih ya. Yang mana dulu gitu loh. Soalnya kan ada yang bilang, begini aja ya, contohnya aja ya. Jadi ada yang bilang, pada waktu terjadi NGO di sini gitu ya. Terus kalau itu, apa, NGO itu bisa induce westerly wind burst. Itu berarti angin yang mendorong ke sini. Mendorong dari wilayah Indonesia ke Pasifik. Sehingga itu Kelvin waste. Kalau Kelvin waste-nya udah siap, dia akan, yang membawa masa air panas ini Kelvin waste. Kelvin waste yang ada di Eketol, tadi mendorong ke sana. Nah, jadi panasnya yang biasanya di sini, itu kan di sejarah ke sana. Terus, nah ini pun, itu harus berjamaan. Kalau si trade windnya melemah. Kalau trade windnya nggak melemah, walaupun ada NGO, terus trade wind plus ini, kadang-kadang nggak kuat mendorong si Kelvin waste. untuk mendorong ke sana. Jadi kalau itu kayaknya ya harus pakai. Sekarang ini terus terang, berdasarkan model kapal ocean atmosphere, itu baru enam bulan kira-kira. Kita bisa memprediksi bahwa itu akan terjadi elmino atau lainnya. Tapi kita masih susah itu biasanya karena spring barrier. Karena kadang-kadang kalau di April itu benar, akan benar itu ramalan. Tapi kalau di Aprilnya itu udah ngaco di springnya, itu ngaco. Itu yang masih susah. Apa yang masih belum, itu yang sekarang ini masih digodok. Sumbernya apa ini kok sampai, untuk menjadi lead time misalnya jadi 9 bulan, atau setahun kok susah. Selama ini baru sampai 6 bulan. Kalau 3 bulan, jelas. Jadi kayak sekarang ini jelas mau lamina, sudah jelas itu. Karena makanya Noa sudah berani digeram lamina, gitu kan. Karena itu dari prediksi modelnya sudah jelas. Tapi kalau 6 bulan kan masih lumayan bagus, tapi 9 bulan agak susah, gitu. Nah kalau soal index itu, saya setuju, Bu. Walaupun saya pernah nyoba, tapi masih belum, apa, belum, ya belum terbit, belum bisa terbit itu. Karena kan itu lokal, apa bedanya dengan, dengan, apa, dengan Nino yang sekarang. Kan karena operator kan, mereka mintanya, yang terhadap pelubahannya gimana. Kalau terhadap pelauti Indonesia, ya memang betul, Bu. Saya selalu melakukan 2 ini, dari index Nino sama IOD-nya ya. Mungkin malah bukan Nino 3, 4, tapi mungkin baiknya kalau kita Nino 4. Di antara Nino 4 sama IOD, gitu. Terus kira-kira ini gimana ini, gitu loh. Jadi kayak tahun 2020, gitu kan. Ini kan sekarang sudah mulai lanina, gitu kan. Yang IOD-nya belum, sudah, masih belum begitu jelaskan, gitu kan. Jadi kalau ini IOD-nya ini juga negatif, seperti yang di sini. Ini contohnya waktu lanina kuat, 98. Kan lanina, IOD-nya juga negatif. Walaupun sekarang sudah negatif, ya ini. Saya baru sampai Juli, ya. Belum sampai September. Yang September itu sudah negatif. IOD-nya sekarang ini sudah, sorry. IOD-nya sudah negatif, terus Kalina sudah negatif, ya. Jadi dengan gabungan itu, sebetulnya bisa. Nah, terus bagaimana gabungan ini, ini tentunya juga perlu ada, selain IOD dan MINO, mungkin barangkali ada, misalnya SSG di Bandar, atau misalnya kalau untuk upvailing, ya, upvailing index di sini. Jadi kalau misalnya mau untuk perikanan, lebih baik, seperti yang Pak Amin terangkan kemarin, kalau untuk perikanan lebih digabung dengan upvailing index, strength of upvailing, sehingga nanti untuk perikanannya. Kira-kira itu. Oke. Baik, Pak Dwi. Begitu ya, Bu Aida. Makasih. Makasih. Baik, kita lanjutkan sekarang ke kolom chat lagi. Nanti kita sling-sling saja, ya. Ya, ada yang live? Oh, goh. Dari Prof Ambar ini, ada saran sangat bagus. Semestinya rangkuman dari presentasi dari Pak Dwi merupakan informasi yang penting yang harusnya diketahui oleh pengambil kebijakan. Tujuh, Prof Ambar. Mungkin nanti ini harus sampai entah gimana caranya ya, Pak Dwi. Kita sampai terkait dengan fenomena iklim ini, karena impact-nya bisa keberikanan, bisa kebleaching, dan bisa macam-macam. Jadi harapannya bisa sinkron dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. begitu, Pak Dwi. Kemudian ini ada Mas Roni Alfrediansah. Saya perkenalkan, Assalamualaikum. Saya perkenalkan, saya Roni Alfrediansah dari Universitas Halu Olio. Mohon izin bertanya tadi sempat disinggung tentang si surface temperature akibat El Nino dan Lanina serta kejadian upfilling. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengaruh El Nino dan Lanina terhadap fenomena upfilling di Indonesia? Oke, Pak Dwi. Ini mungkin kemarin sudah juga, Pak Dwi. Oke. Yang pertama, terima kasih Prof Ambar. Jadi, saya rasa justru saya tadi memenangkan, tadinya saya mau mau sampai mixing, sampai ble, sampai gitu, tapi karena di Koran sekarang lagi kita ngomong Lanina ya, dan BMKG juga sudah bilang kan ini Lanina, karena memang dari NOA sudah bilang Lanina kan. Jadi memang kita harus ada disipasi untuk itu. Dan saya rasa BNPD mestinya juga sudah harus siap gitu ya. Ya. Karena kan bagaimanapun ya kita akan terjadi, misalnya terjadi banjir, terjadi tanah longsor. Jadi kita sudah harus diantisipasi lah, misalnya kayak Jakarta ya kemungkinan kalau gorong-gorongnya nggak bagus atau nggak siap ya akan banjir gitu kan. Jadi sebetulnya itu, ini apa, koral briefing, segala itu. Makanya sampai kami ini mudah-mudahanlah ada yang dari instansi terkait atau Prof Ambar yang membantu ya monggo. Jadi mudah-mudahan tepat pertanyaan ini sekelah bisa terbit ini juga gitu. Karena yang jelas abeling di sebelah utara Jawa sama Nusa Tenggara, itu kan jadi karena Lanina abelingnya kan masa airnya air panas. Sehingga waktu abeling itu muka lautnya kan sebetulnya lebih rendah gitu. Nah, kalau sampai terekspos, panas, dan suhu sama C-levelnya rendah, maka akan terekspos sokol switching. Terus juga soal sokol switching itu juga bisa dari sini, dari soal Kelvin Wave ini kan. Kelvin Wave ini kan muka air lainnya tinggi, tapi 4-5 hari kemudian kan rendah gitu kan ya, karena gelombangnya panjang gitu. Ini juga harus diantifikasi, karena pas waktu lamina kan di sini tadi, jadi biasanya dingin waktu lamina, tapi waktu IOD negatif kan ini panas. Jadi, tapi kalau panas, terus suhunya apa, si levelnya rendah seperti ini, tapi ini kan biru ini bukan berarti dingin ya, biru ini silesonnya rendah. Kalau silesonnya rendah, tapi suhunya air lautnya panas kan jadi bereksposisi. Jadi, ya memang betul. Ketujuh gambar mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi untuk mitigasi di kita semua lah. Jadi, yang biasanya itu, kalau pengambil kebijakan kan tidak pernah baca paper di jurnal Pak Dwi ya. Media yang paling bagus itu yang pasti dibaca itu ya, kalau tidak di nulis di koran atau di media sosial, dimana kalau bisa dirangkum dan kemudian, yang penting itu rangkumannya tadi yang saya kira menyangkut tidak hanya mengenai banjir, gorong-gorong dan sebagainya, tetapi juga perikanan maupun sampai ke koran bleaching itu kan. Mestinya bisa diviralkan gitu, untuk bisa kita lebih siap. Kalau ada wartawan yang ikut hadir, ya bagus sekali. Silahkan. Jadi, Pak soalnya saya lihat di koran kan, walaupun naga 26 yang lalu saya sudah menyampaikan, tapi makanya saya ulang lagi, coba lebih jelas gitu ya. Tapi benar, Pak. Mungkin juga harus saya siapkan. Tapi terus terang, saya terus di kompas itu kan selama 1987 ya. Tapi setelah itu, terus sampai 1992, setelah itu tidak aktif lagi. Tapi mungkin perlu, bagus ini saran Pak Prof Ambar, mungkin perlu ditulis lagi di koran gitu ya. Jadi supaya. 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 Supaya opini gitu. Oke. Betul Pak Tri. Mungkin perlu lebih dipopularkan bahasanya, sehingga bisa masuk ke koran, dan mudah dipahami oleh semuanya, Pak Tri. Ya. Nah, perlukan paranya Pak Prof Ambar. Jadi bagus lah. Insya Allah lah. Pak Anin juga bisa membantu ke media sosial. Wah, saya enggak. Bukan anak. Anak gaul ya, Prof. Bisa enggak? Di media sosial ya. Ya. Baik. Ya. Baik. Baik, Pak Tri. Eh, ini pertanyaan dari. Lanjut ke Pak Prof Mas Ronyan. Kedua tadi belum tadi. Kedua tadi belum tadi, Pak Anin. Ya. Yang pertanyaan tadi belum tak jawab. Ya. Yang terkait dengan fenomena upvilling, pengaruh EI SO terhadap fenomena upvilling di Indonesia. pengaruh Elinolanina dari Mas Roni Alfrediansah gambarnya enggak ada ya silahkan baca paper saya di tahun 2001 ya di website saya ada di situ tadi ada Pak Dik kalau tidak salah tadi saya lihat jadi ada paper saya yang 2001 atau yang ini ini 2006 ya sama 2005 tapi ada yang paper 2001 itu yang abelengnya soal kan jawab jadi mudah-mudahan ini cukup jelas jadi kalau kita ini berdasarkan monsoon kan ini sama-sama November ini November 97 ini November 98 jadi kalau monsoon harusnya sama tapi ini kondisi klorofilnya ya tapi November 97 sama 98 ternyata kondisi klorofil di selatan Jawa begini tapi jangan sementara waktu November 98 sama sekali enggak ada karena ini waktu El Nino ini waktu Lanina jadi November 97 itu El Nino kalau El Nino maka kita cenderung kering mungkin juga akan kebakaran hutan tapi kalau dari seberi perikanan selatan Sumatera sampai Nusa Tenggara ini ya ini bagus karena bakalan klorofilnya banyak berarti tanda-tandanya ikannya banyak Bu Aija tadi Prof. Raija dari Bawijaya dan juga sini kan ada Pak Pak Kun yang ini kan bisa ahlinya itu jadi kalau kalau klorofil ditranslate ke kari kanan gitu kan jadi jadi waktu El Nino di sini bagus sekali tapi waktu Lanina sekarang ini tidak bagus untuk di wilayah selatan Jawa Sumatera tapi kalau di sini kelihatannya bagus ini Kalimantan dibandingkan waktu El Nino mudah-mudahan menjawab ya baik Pak Tri ini juga dari Uho Halu Ulio banyak sekali yang datang dari Fikram angkata 19 ingin menanyakan pengaruh perubahan iklim terhadap pendapatan nelayan Indonesia dan apakah ada strategi untuk nelayan menghadapi perubahan iklim saat ini ada apa apakah ada strategi untuk nelayan ketika menghadapi perubahan iklim untuk saat ini lebih ke aplikatifnya ke nelayan terima kasih mudah-mudahan dengan disampaikannya begini ada suatu kebijakan artinya kalau pada waktu El Nino ini nelayan juga harus siap-siapkan jadi mudah-mudahan itu bisa membantu kalau strateginya gimana ya mungkin jangan herankan kalau misalnya sudah keliling-keliling tapi kalau saya sarankan sebetulnya kalau yang apa nelayan yang besar yang bisa nangkapin tuna sekarang ini lalina ini tunanya paling bagus di utara Papua sama Halmahera ini tunanya banyak sekali harus pindah kesana visinkronya kalau untuk puna yang besar disana tapi kalau yang selatan Jawa sama Sumatra ya memang lagi silahnya ya teklik lah mungkin ya jadi begitu ya tapi Bu Aida dan tapi bisa juga kalau mau itu baru ini kan secara remote sensing gitu kan coba apa apa itu madidi yang misalnya coba pas waktu lamina ini coba melakukan terus gitu loh dapat enggak memang selatan Jawa Sumatra itu bisa enggak ini apa benar itu bisa lebih 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 juga terus nanti seperti saranku Aida tadi oh terus bisa dipelati indekan jadi supaya misalnya ditros dipulang yang harusnya biasanya hanya ternyata enggak jadi kita harus ada bedanya ya oke oke baik baik Pak Dwi intinya emang ya gimana pun harus aware juga mengenai fenomena-fenomena perubahan klaim ini supaya ada sudah mengetahui lah kalau besok lamina berarti saya harus siap-siap nyimpen apa berhemat atau seperti apa gitu ya atau pindah sinkron kalau contohnya kayak gini mohon maaf ya pada waktu El Nino misalnya gitu waktu El Nino sebetulnya bank berani ngeluarin pinjaman untuk para nelayan karena mereka dapatnya kan tinggi gitu jadi walaupun kemungkinan besar dapatnya lebih banyak tapi kamu kesawang ya harus hati-hati kan jadi kita memang harus pinter-pinter kita ini posisinya memang sangat strategis tapi di lain pihak juga sangat challenging sangat prone atau riksan terhadap iklim ekstrim entah itu goyang kelamina atau El Nino tinggal pinter-pinternya kita memanfaatkan ayunan iklim ekstrim ini kan variabilitasnya tinggi sekali ya Pak Dwi kita ya pengaruhnya banyak baik ini pertanyaan lanjutnya Pak Dwi dari Lumban Nauli Lumban isin pertanya adakah kajian indikasi upwilling dan downwilling di selatan Nusa Tenggara Timur ini mungkin lanjut masih di tabis latin ini Pak Dwi ini bisa dilihat untuk Nusa Tenggara Timur Pak Dwi ya jadi kalau ini kan sama Nusa Tenggara Timur kalau dilihat ini ini kan upwilling ini klorofil ya klorofil ini normal kalau normal sekarangnya jadi kalau normal kan upwilling kalau ada di musim timur selatan Jawa Nusa Tenggara Pak Andin kemarin kita akan datangkan jadi silahkan lihat video yang minggu lalu 8 Oktober ya Pak ya kita bisa lihat soal amwilling gimana ada jadi silahkan Pak lihat video yang tanggal 8 Oktober ya ada jadi intinya Nusa Tenggara Selatan pada waktu musim timur ada apeling nanti nunggu ternyata Amin baik Pak Tri lanjut ini ke Pasaran di Firdaus ini juga alumni dari kami Pak sekarang sekolah di IPB terkait gelombang Kelvin selain tinggi muka laut seperti yang ditambahkan parameter apa yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi gelombang Kelvin kemudian menggunakan data tinggi muka laut dari altimetri apakah jangka tight guide juga bisa digunakan untuk deteksi gelombang Kelvin selain tinggi muka laut yang tinggi muka laut parameter apalagi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi gelombang Kelvin apakah data tight guide juga bisa digunakan untuk deteksi gelombang Kelvin jadi benar jadi sebetulnya tight guide itu kan sama dengan altimetri tinggi tinggi muka laut cuma kalau tight guide berarti harus banyak kalau altimetri kan altimetri kan bisa barang jadi kalau memang bisa jadi sepanjang Sumatera sampai Jawa ke sana Sumatera sampai utara itu bisa cuma harus banyakkan itu berarti jadi bisa dari tinggi muka laut bisa dari kecepatannya juga bisa kecepatannya sekitar 2 meter 1 detik terus 1,8 sampai 3 terus dari itu tadi tinggi dari sini juga misalnya mau lihat cross-section juga bisa misalnya kita punya pengukuran ke sana itu kan berarti yang paling tinggi itu di darat terus ini mengecil-mengecing mesin ambil kecilnya itu bisa oke 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 bisa oke jadi bisa ya bisa mas pakai data tight guards apalagi sekarang BIG sudah punya stasiun banyak sekali sekarang di seluruh Indonesia sepanjang Sumatera sampai juga ada itu bisa tapi dari gambarnya altimetri kan bisa lebih tapi enggak apa-apa kalau tight jawa Sumatera terkait Enso kenapa ada banyak indeks misalkan untuk Enso ada Nino 34 ada Nino 3 ada data SOI juga dan sebagainya itu kenapa kayak IUD cuma satu DMI gitu aja oke Enso macam-macam gitu oke jadi bagus pertanyaannya mana tadi yang baik-baik baik-baik dari ya dari ini oke ini ya jadi pertamanya tadi yang di gambar saya animasi 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 suhu permukaan laut ya pertama kan Enso itu kan diketahuinya di Tebu Perutu sebelah sini selatan sini jadi kan di sini jadi biasanya kan seperti ini nah pada waktu El Nino Masa air panas tadi kan kumpul di sini sampai ke sini jadi waktu itu pertamanya dibuat Mino satu dulu sama dua itu berarti pas waktu nanti di sini panas itu berarti El Nino makanya di buat indeknya ini indek Mino satu dua setelah itu setelah jauh kalau sudah segitu sudah telat makanya di belakang di Mino 3 di sini itu karena di sini lebih cepat begitu sampai di sini panas sudah jelas akan El Nino ternyata masih lebih bisa lagi di Mino 4 di sebelah sini Mino 4 tapi Mino 4 itu mungkin cocok untuk Indonesia tapi nggak cocok untuk Amerika yang cocok paling cocok 3.4 3.4 kira-kira begitu jadi karena tadinya masa airnya yang panas di sini pindah ke sana ke timur jadi tadinya kan di sini oh sekarang kalau melihat dari sini pun bisa terus di sini oh ya ini yang cocok kalau untuk Indonesia sebenarnya yang lebih cocok ini Mino 4 sama Eudito jadi sebetulnya di sini pun sudah karena kita ada Arlindo itu sebenarnya kalau kita memasang secara rutin dan bisa life itu kita akan lebih tahu duluan karena Pak karena kita ini pusat konveksi sama pusat ini jadi kan ini kan biasanya ngumpul begini begitu mulai bergerak sebetulnya secara meteorologi maupun laut kita itu sudah bisa buat indeks yang ada di Indonesia tapi kita pernah mencoba tapi itu tidak terbit terbit karena apa bedanya dengan Mino karena hasilnya sudah sama saja tapi kalau untuk Indonesia bagus tapi untuk dunia tidak bagus artinya hampir sama baik Pak Dwi mungkin karena ini waktu sudah mepet tapi satu pertanyaan lagi saya buka satu pertanyaan yang live sekarang Pak Dwi untuk terakhir kalau ada yang mau bertanya langsung dengan Pak Dwi silahkan raise hands sepot-sepotan ini terakhir silahkan gak ada gak ada halo gak ada ya oh itu Bu Aida enggak tadi mungkin yang lain mungkin yang tadi ini gak ada ya oke mungkin saya kalau gak ada saya baca satu lagi pertanyaan saya baca satu lagi ya ini dari Pak Harold Was izin bertanya Pak Dwi apakah abeling di Laut Banda faktor utamanya adalah angin timur dan anomalinya atau asturli windburst atau harus be wave khususnya ketika strong elino 97 SPL laut bandar sangat rendah sampai permukaan perairan berkabut atau fog SPL yang rendah membuat mungkin kuat dugaan saya disebabkan rosbi wave yang mampu mengangkat termoklin ke permukaan efek rotolier gelombang terima kasih di tengah Pak Dwi ya ya di Laut Banda bagus sekali sih sebenarnya selama ini memang saya terus terang belum konsentrasi untuk kearah yang Banda ya jadi kami yang 2005 dan 2006 ini walaupun sudah ada ini map seperti ini untuk Laut Banda ya tapi bagaimana efeknya karena waktu kami lihat dari bulan ini ini kan hampir nggak kelihatan ya karena saking kuatnya di Selatan Jawa mungkin harus tak filter dulu kalau tak silahkan ini sehingga resolusinya kayak apa jadi belum saya terus terang belum belum mempelajari lebih dalam kalau dari rosbi wave oke seandainya misalnya gini terus ke sana mungkin juga tapi saya belum saya daripada nanti saya spekulasi ya terus terang saya saya belum mempelajari lebih dalam soal itu Pak tapi bisa juga kalau dilihat dari chlorophyll gini tapi mungkin harus di filter out yang terlalu kuat ini sehingga kita bisa memilihkan waktu Banda November waktu El Nino sama La Nina segidanya apa oke tapi kalau disini kan soalnya tidak sekali di Papua kan kelihatan sekali waktu La Nina malah justru segit apa chlorophyllnya rendah sekali rendah ya ya memang kalau disini gambar Pak Dwi itu memang range chlorophyllnya memang sangat tinggi sekali sampai 8 jadi mungkin kalau kita turunkan mungkin bisa kita kelihatan untuk anomalinya yang 97 ini kira-kira karena emang dari data yang pernah saya plot juga emang kelihatan sekali di bandar terjadi piling dan angin berpengaruh juga disitu saya belum tahu juga mungkin begitu Bapak Ibu sekalian para adik-adik maupun secara perserta yang lain jadi karena waktulah sebetulnya ini kalau kita teruskan diskusinya mungkin sampai jam 12 malam ini Pak Dwi ini malam ya Pak Dwi jadi jangan khawatir karena Pak Dwi akan terus masih terus kita bisa mendengar kuliah-kuliah beliau karena setelah ini ada acara di ICT Strat yang akan disedarkan oleh Fakultas Perikan dan Perkaraan Undip dimana beliau akan menjadi salah satu keynote speaker-nya dan juga nanti untuk lecture series ini masih ada lagi ya Pak Dwi kalau tidak salah satu kali lagi begitu ya mungkin nanti kita lihat dulu mungkin jangan saya lagi cuma baru saya yang disini jadi nanti saya mau pindahkan sebetulnya dari Farmasi itu Pak Prof. Tafo dari Oregon yang dari Farmasi jadi saya harapkan bahwa beliau bicara soal natural dari laut gitu loh jadi lebih sejarah bioteknologi ya kalau memang nanti tertarik banyak kayaknya gitu saya mau mengundang Pak Prof. Tafo untuk memberikan soal kuliah soal beliau dari Farmasi tapi bisa Farmasi kan bisa untuk itu maksudnya natural produk dari laut jadi mohon Pak nanti Prof. Somba sama Prof. Ambar di Bantuan Ambar kira-kira disonding banyak enggak pesertanya jadi kira-kira ini dari Farmasi yang beliau ahlinya Farmasi tapi bisa untuk merinat produk gitu loh tapi lebih ke arah bioteknologinya kan ya gitu jadi bukan ke arah dinamai lautnya tapi lebih ke arah spon atau material dari laut yang tumbuhan laut dan sponnya untuk patah-patan gitu kalau kira-kira itu banyak nanti bisa jadi lebih ke arah bioteknologi oke siap mengenai tanggapan Prof Ambar atau Prof Jomba selaku host ini acara public lecture series ini saya kira ini bagus dari tapi kalau ada juga yang mengenai perikanan secara umum gitu juga bagus juga untuk diminta sebagai pembicara sayangnya kalau diaspora belum ada nanti si Ataju Anda sekarang di New Zealand baru rencana pindah ke USA itu Spring jadi baru Spring nanti ada nanti pindah ke North Carolina itu bidangnya perikanan jadi nanti bisa cuma karena ini acara KPRI artinya diaspora Amerika Kanada belum ada untuk yang khusus perikanan umum aquaculture juga ada aquaculture juga ada aquaculture belum ada selama ini belum tapi kalau bukan di universitas rasanya ada coba nanti saya cari jadi mungkin dibudidayanya langsung bukan di akademisi itu kemungkinan ada kalau misalnya mau kayak industri mau untuk industri itu harus saya karena selama ini empatnya yang diutamakan yang selama ini yang akademisi ini kan belum yang non-akademisi kalau non-akademisi masuk juga tentunya nanti lebih banyak mudah-mudahan tapi memang laut kurang kita masih kurang jadi memang harusnya banyak sekali yang dikirim keluar untuk bisa mengisi laut kita yang 70% laut kok yang dikirim malah sedikit kan terutama saya kepengennya yang merin biofarmakologi itu tadi oke silahkan kalau Prof ada saran atau Pak Andi kalau Pak Andi Ilham itu mah dari farmasi kalau beliau masih ada apakah mau diisi farmasi untuk merinatural produk kalau jadikan di situ ada seorang Janis kalau di jendit kalau di jendit sudah enggak ada ini kelihatannya oh enggak apa-apa ada yang resen kayaknya lagi sudah ada baik baik mungkin bisa kembali saya share screen Pak Tvi oke silahkan ya oke oke baik 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 Bapak Ibu sekalian dan juga para peserta yang kami hormati bahwa memang kalau kita berdiskusi mengenai dinamika laut di Indonesia itu tidak akan pernah habis itu kita sudah belajar banyak dari Pak Tvi bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika laut di Indonesia ada MGO ada munsun ada IOD ada ENSO dan semua itu ternyata kalau kita tarik benang merahnya itu akan berpengaruh terhadap manusia yang hidup di sekitar laut jadi bagaimana kita bisa aware terhadap dinamika tersebut itu akan bisa menentukan apa namanya bagaimana kita bisa menghadapi dinamika laut itu tersebut saya rasa dari kuliah ini mungkin tidak akan cukup waktunya kalau kita teruskan sampai nantipun masih akan bisa tapi waktu juga yang tidak bisa kita tawar jadi saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Dwi Susanto yang sudah memberikan sedikit ilmunya jadi mungkin nanti kalau ada yang masih penasaran mungkin bisa via email Pak Dwi atau bagaimana berdiskusi dengan Pak Dwi karena saya tahu Pak Dwi itu sangat-sangat terbuka sekali orangnya untuk berdiskusi jadi silahkan kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah berkenan untuk membuka acara ini kemudian juga Prof. Kopi yang sudah memberikan sambutan dan juga Prof. Ambar yang menjadi host jadi dalam acara ini lupa juga kepada MRPTNI kemudian juga kepada Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan juga Forum Perguruan Tinggi Berikanan Kelantuan Indonesia dan para peserta sekalian yang sudah setia saya rasa ini sampai sekarang masih ada sekitar hampir 200 orang yang masih sangat aktif di Zoom saya cuma terima kasih sekali untuk sertifikat nanti akan kami kirimkan via email jadi mungkin harap sabar dan untuk materi mungkin tadi Pak Rektor sudah mengatakan bahwa materinya bisa dilihat sendiri di website beliau jadi dengan melihat paper harapannya nanti bisa lebih memahami subjek-subjek yang diberikan oleh Pak Rektor sekarang ini baik mungkin itu saja dari kami kami selaku panitia dan juga moderator mohon maaf jika masih ada kekurangan masih ada yang tidak tidak mendapat kesempatan untuk pertanyaan dan sebagainya saya mohon maaf dan sampai berjumpa kembali di virtual public lecture yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih dan terima kasih semuanya Pak Anin mohon daftar chat untuk pertanyaan tetap disimpan sehingga nanti baik Pak Dwi ini akan kami simpan terima kasih Assalamualaikum 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 Selamat tidur Pak Dwi Selamat tidur Terima kasih Pak Anin Berikan tolong di recap ya chatnya ya ya siap ya siap oke saya live karena mau kuliah nih sebentar lagi Oh J Prof Terima kasih atas hadirannya semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam